assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel berkah rojokoyofam terima kasih teman-teman semuanya yang sudah setia di channel kami pada kesempatan video kali ini kangmus akan berbagi pengalaman dan tips bagaimana cara penanaman rumput atau hijauan pakan ternak dari berbagai lokasi atau tanah yang berbeda seperti apa proses penanamannya teman-teman bisa terus simak videonya sampai habis bagi yang belum subscribe bisa subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa bunyikan loncengnya pada kesempatan kali ini kangmus ada di lahan perhutani jadi kangmus sistem sewa sama perhutani disini kangmus dapat lahan kurang lebih ada 1.4 hektare jadi nanti kangmus akan tanam beberapa macam hijauan pakan ternak jadi sebelum kita penanaman langkah yang pertama yang perlu teman-teman siapkan yaitu pengolahan lahan untuk yang pertama jika dari gulma masih banyak nanti teman-teman bisa disemprot anti gulma terlebih dahulu karena kangmus saat ini di lahan bekas tanaman jagung dan alhamdulillah untuk bawahnya tidak begitu banyak rumput liar atau gulmanya jadi langsung kangmus lubangi dengan cangkul seperti ini jadi sudah kangmus lubangi nanti fungsinya untuk pengakaran biar lebih bagus lagi jadi untuk jarak tanam yang kangmus pakai ini kurang lebih jaraknya 70 x 70 jadi nanti biar pertumbuhannya tetap maksimal karena pada lahan ini lahannya lahan kering atau airnya cepat surut jadi teman-teman perlu ketahui juga dari proses penanamannya penanamannya juga berbeda jadi nanti setelah jagung dipotong semua atau dipanen nanti kita bisa membersihkannya dari batang jagung rumput liar atau kita dangir bahasa jawanya biar nanti hasil hijauan pakan ternak yang kangmus tanam lebih bagus lagi di lahan hutan ini jadi proses atau tekstur tanahnya seperti ini teman-teman bisa lihat sendiri jadi mudah sekali air berkurang atau tanahnya gembur tanah liat dan di sekelilingnya masih ada jagung jadi kangmus proses penanaman terlebih dahulu sebelum jagungnya dipanen jadi proses penanamannya dari bibit kita siapkan terlebih dahulu bibit yang super yang sudah kita panen usianya tiga setengah bulan atau empat bulan langkah yang pertama kita lihat terlebih dahulu bibit misal ini ada tiga tunas dan yang satu ini ada dua mata tunas pastinya tunasnya posisinya ke atas dua dan tiga langkah selanjutnya kita tutup dengan tanah untuk proses penanaman cukup satu batang saja yang bawah kita tutup tanah kurang lebih lima senti untuk yang atas cukup dua senti saja jadi jangan lupa masukkan tanah di bawahnya jadi seperti ini ya teman-teman karena lahannya lahan kering jadi proses penanaman saya kita masukkan seperti ini kita perlihatkan yang bawah kurang lebih kedalaman lima senti yang atas bisa kelihatan atau kedalaman dari tanah dua senti seperti halnya di samping ini juga jadi seperti itu proses penanamannya jika lahannya lahan sawah atau tak ada hujan teman-teman bisa pakai sistem berdiri seperti ini karena apa nanti jika lo kemiringan nanti dia akan busuk itu teknik yang kedua jika lahannya basah jika lahan teman-teman misalkan seperti ini bisa juga tekniknya ditanam jadi tanam seperti ini kita tumpuk seperti ini jadi kedalamannya tidak usah banget jadi nanti cukup cetek saja seperti ini dan sudah kita biarkan sampai tumbuh tunas dan nanti juga akan hasilkan pertumbuhan rumput yang lebih bagus lagi oke seperti itu ya teman-teman proses penanaman yang kangmus pakai atau yang kangmus praktikan di lahan manapun jika lahannya kering seperti lahan kangmus ini diperhutani jadi kangmus sistemnya kemiringan 45 derajat yang bawah masuk 5 cm yang atas kita tumpuk tanah 2 cm jadi kita bisa perlihatan sedikit untuk tunas dan yang bawah kita masukkan untuk akar jadi prosesnya lebih bagus lagi untuk pertumbuhan akar tunas dan lain-lain kedua jika tanahnya tanah sawah atau tanah yang apa bagus yang airnya ketika hujan itu sulit dibuang teman-teman bisa pakai tipe model berdiri untuk memudahkan proses dari penanaman dan biar tidak busuk dan langkah yang ketiga teman-teman bisa pakai juga jika tanahnya jika tanahnya kering atau seperti hujan atau kebun di lingkungan kita bisa pakai tipe ditanam semua tapi gak usah dalam-dalam khawatirnya busuk yang pernah kangmus praktekkan dulu seperti itu kalau terlalu dalam akan busuk jika cetek tidak jadi seperti itu proses penaman yang kangmus pakai semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati